Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan simulasi penanganan kegawatan darurat lalu lintas. Sebenarnya kekurangannya dimana sih? Dan itu yang harus kita tambah ke skillnya. Kemudian kita bisa lihat respon time. Berapa lama respon timenya? Respon time itu kan harus terukur. Misalnya pada kegawatan darurat dari sini ke sini berapa menit. Nah kemudian kita juga bisa melihat kalau terjadi sesuatu, kalau terjadi kecelakaan yang seperti ini, tenaga kesehatan itu tidak gagap. Karena minimal dia sudah tahu, oh ini dari sini prosedurnya harus ke A, ke B, ke C, ke D. Karena kalau kecelakaan lalu lintas, itu kan biasanya berhubungan dengan diskus, berhubungan dengan polisi, berdansman. Itu tidak boleh, tidak boleh saling, kalau kita tidak terkoordinasi itu bisa kacau kerjasamanya tuh. Maka perlu simulasi ini, jadi tahu siapa yang ada di depan, siapa yang ada dan apa yang harus mereka kerjakan. Cara untuk mendapatkan layanan 119, Bu, bisa dijelaskan? Tinggal telepon aja, telepon aja 119 atau ke call center 557-7731. 24 jam, Bu ya? 24 jam. Untuk kedaruratan tadi, itu khusus di kota Tangerang aja atau untuk bencana di luar bisa diterapkan? Oh, kalau gini, sebenarnya kalau 119 itu kita punya PSD, ya PSD itu untuk seluruh Indonesia. Kalau dia sudah punya PSD, misalnya ke DKI bisa nggak? Bisa. Ya, Tangerang Selatan juga punya PSD, Kabupaten Tangerang juga punya PSD, tapi... TV online Megapolitan POS, Johan melaporkan. Ini adalah ruang lingkup wilayah kami. Nah, kalau misalnya nanti ada pasien yang memerlukan tindakan lebih lanjut ke luar kota Tangerang, bisa ngerasa? Bisa. Ya, tapi itu dengan aturan lah ya, dengan ketentuan berlaku lah kira-kira.